Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana membagi sebuah bilangan. Nah, di sini sudah ada bilangan 280 yang akan kita bagi dengan bilangan 5. Kita tuliskan angkanya dulu adik-adik. 280 akan kita bagi dengan bilangan 5. Kita akan menggunakan langkah yang sama seperti yang di video sebelumnya. Kita akan mencari 5 dikali bilangan berapa yang hasilnya sama dengan 2 atau mendekati 2. 5 dikali bilangan berapa yang bisa menghasilkan 2 adalah 5 dikali 0. Maka kita tuliskan 0 di sebelah sini, kemudian kita kalikan lagi. 0 dikali 5 adalah 0. Lalu kita kurangkan adik-adik. 2 dikurangi 0 adalah 2. Selanjutnya kita akan menurunkan angka 8 di sini. Sehingga menjadi 28. Kembali seperti proses yang tadi adik-adik. 5 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 28? 5 kalau kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 25. Kita coba lagi. 5 kalau kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 30. Wah, terlalu besar ya adik-adik. Kita hanya punya 28 di sini. Jadi yang kita gunakan adalah 5 kali 5. Kita tuliskan di sebelah sini angka 5. 5 dikalikan dengan 5 adalah 25. Kemudian kita kurangkan lagi untuk mendapatkan sisanya. 28 dikurangi 25, hasilnya adalah 3. Kemudian kita turunkan lagi, satu lagi, angka 0. Jadinya di sini 30 adik-adik. 5 dikalikan berapa yang hasilnya 30? Kita sudah hitung tadi ya, yaitu 5 kali 6. Kita tuliskan angka 6 di sini. Lalu kita kalikan lagi, 6 dikali 5 adalah 30. Nah, kita tuliskan di sini, lalu kita kurangkan. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Nah, tidak bersisa lagi ya adik-adik. Berarti 280 dibagi 5 sama dengan 56. Kita akan coba untuk menyelidiki lagi. Apakah benar 280 dibagi 5 sama dengan 56? Kita akan coba dengan mengalikan bilangan 5 dengan 56 ini. Hasilnya adalah 5 dikalikan 50, yaitu 250, ditambah 5 dikalikan dengan 6, yaitu 30. 250 ditambahkan dengan 30 sama dengan 280. Berarti sama ya adik-adik. Coba kita lakukan dengan cara yang berbeda ya. Nah, sebenarnya adik-adik, kita tidak harus mengalikan bilangan 5 dengan angka 0 di sebelah sini. Jadi bisa langsung sebenarnya adik-adik. Nah, kita coba lagi ya. 280 dibagi 5. Nah, seperti cara yang tadi, kita harus mencari bilangan berapa yang dikalikan dengan 5 yang menghasilkan 2 ya adik-adik. Namun, kita tahu hasilnya adalah 0. Dan 0 itu tidak harus kita tuliskan di sini. Sehingga kita bisa langsung mencari bilangan berapa yang dikalikan dengan 5 menghasilkan 28 di sebelah sini. Di sini adalah 5 dikalikan 5. Hasilnya adalah 25. Ini yang paling mendekati 28. Kemudian kita cari sisanya. 28 dikurang 25 adalah 3. Lalu angka 0 kita turunkan ke bawah menjadi 30. Lalu, 5 dikali berapa yang sama dengan 30? Jawabannya adalah 5 dikalikan 6. 6 dikalikan 5 sama dengan 30. Nah, kita cari sisanya. Sama dengan 0. Tidak bersisa ya adik-adik. Jadi hasilnya adalah 56. Dengan demikian, 280 dibagi 5 adalah sama dengan 56.